Kemudian Rehabiam pergi ke Sikhem, Sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem, Untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobiam bin Nebat, Pada waktu itu, dia masih ada di Mesir, Sebab ia melarikan diri kesana dari hadapan Raja Salomo. Maka, kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, Lalu datanglah Yerobiam dengan segenap jemaah Israel, Dan berkata kepada Rehabiam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayah, Dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, Supaya kami menjadi hamba. Tetapi ia menjawab mereka, Pergilah sampai Lusa, Kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua, Yang selama hidup Salomo, Mendampingi Salomo, Ayahnya, Katanya, Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, Jika hari ini, Engkau mau menjadi hamba rakyat, Mau mengabdi kepada mereka, Dan menjawab mereka, Dengan kata-kata yang baik, Maka, Mereka menjadi hamba-hambamu, Sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda, Yang sebaya dengan dia, Dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, Dengan kanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, Tetapi engkau ini, Berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan pada mereka, Pelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, Ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya, Datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, Seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka, Menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, Tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya, Dengan perantaraan Ahiyah, Orang Silo, Kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat, Bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, Maka rakyat menjawab raja, Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Kekemahmu, Hai orang Israel, Uruslah sekarang rumahmu sendiri, Hai Daud. Maka pergilah orang Israel kekemahnya, Sehingga Rehabiam menjadi raja hanya atas orang Israel. Yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian raja Rehabiam mengutus Adoram, Yang menjadi kepala Rodi. Tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu, Sehingga mati. Bahkan raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya, Untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud, Sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar, Bahwa Yerobiam sudah pulang, Maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud, Selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem, Ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. 180 ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel, Dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabiam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, Abdi Allah, Demikian. Katakanlah kepada Rehabiam anak Salomo, Raja Yehuda, Dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, Dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, Janganlah kamu maju, Dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, Dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem, Di pegunungan Efraim, Lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, Lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daun. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusa, Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, Yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, Dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, Maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas, Dan ia berkata kepada mereka, Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, Lihatlah sekarang Allah-Allahmu, Yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, Dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, Dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, Dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Nirobea menentukan suatu hari raya, Pada hari yang kelima belas bulan kedelapan, Sama seperti hari raya yang di Yehuda, Dan ia sendiri naik tangga Mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, Yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, Dan ia menugaskan di Betel, Imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga Mesbah yang dibuatnya di Betel itu, Pada hari yang kelima belas, Dalam bulan yang kedelapan. Dalam bulan yang telah direncanakannya, Dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya, Bagi orang Israel. Dan ia naik tangga Mesbah itu, Untuk membakar korban.